Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Bab 1 Sistem Persamaan Linear 2 Variable Kita akan belajar materi proyek panel surya anak-anak Ada di alaman 37-38 Baik, ibu langsung membahas Materi proyek panel surya anak-anak Energi listrik sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan manusia Banyak yang menawarkan energi baru Tetapi terkadang sumber energi baru lebih mahal Taukah kalian tentang panel surya? Panel surya adalah pembangkit listrik tenaga surya Yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik Apakah panel surya lebih efektif daripada perusahaan listrik? Selesaikan permasalahan berikut Soal A Berapakah biaya listrik di rumah kalian setiap bulannya? Asumsikan biaya dan penggunaan tetap untuk setiap bulan Kemudian isilah tabel berikut untuk melihat biaya listrik Tabel 1.5 Tabel biaya listrik anak-anak Untuk menjawab soal A Ibu memberi contoh Misalkan biaya listrik Rp428.637 setiap bulan Dengan kapasitas maksimal 900 Watt Diasumsikan biaya dan penggunaan tetap untuk setiap bulan Ini tabelnya ibu isi anak-anak Waktu dalam bulan kumulatif biaya listrik dalam rupiah Ini bulan ke-1 atau untuk 1 bulan Biayanya Rp428.637 Kalau 2 bulan Rp857.274 Sampai bulan ketiga Rp1.285.911 Sampai bulan ke-4 biayanya Rp1.714.558 Sampai bulan ke-5 Rp2.143.185 Dan seterusnya Lanjut ke pertanyaan B Berapakah biaya pemilihan panel surya dengan daya yang sama Dengan daya listrik di rumah kalian? Biaya panel surya tidak diasumsikan untuk memenuhi 24 jam Karena banyak faktor yang memengaruhi Ini seharusnya memengaruhi anak-anak Bukan mempengaruhi Seperti penggunaan beban yang tidak terkontrol Sinar matahari tidak stabil Dan keterbatasan sistem Panel surya ini bertahan sampai 10 tahun Ibu memberi alternatif jawaban Biaya pembelian panel surya dengan Rp900.18.775.000 Biaya ini tidak diasumsikan untuk memenuhi 24 jam Karena banyak faktor yang memengaruhi Seperti penggunaan beban yang tidak terkontrol Sinar matahari tidak stabil Dan keterbatasan sistem Panas surya ini bertahan sampai 10 tahun Lanjut ke soal C Buatlah modal matematika yang kalian peroleh Pada poin A dan B Kemudian gambarlah grafik pada bidang koordinat Baik ibu bahasa anak-anak Misalkan X merupakan waktu dalam bulan Dan Y merupakan biaya listrik dalam rupiah Maka diperoleh modal matematika Atau sistem persamaan linernya Anak-anak Y sama dengan Rp428.637.000 Ini untuk listrik perusahaan Dan untuk panel surya Persamaannya Y sama dengan Rp18.775.000 Untuk membuat grafiknya Kita tentukan terlebih dahulu Cara menggambar grafiknya Anak-anak Ini untuk persamaan yang ke satu Ini anak-anak Persamaan ke satu Kita tentukan titik-titiknya Ini Saat nilai X 0 Y nya 0 Maka X Y nya 0,0 Selanjutnya saat X nya 10 Berarti kita Y sama dengan 428.637.000 dikali 10 Berarti 4.286.370 Jadi X, Y nya Takut titiknya 1,4.286.370 Kalau X nya 20 Ini Y nya 8.572.740 Jadi X, Y nya Atau titiknya 2,8.572.740 Selanjutnya kita gambar Grafiknya di sebelah kanan Anak-anak Untuk grafik yang ke satu Yang berwarna merah Ini persamaannya Y sama dengan 428.637 E Sedangkan Untuk Grafik Garis yang kedua Ini Berupa garis yang Horizontal Anak-anak Y sama dengan 18.775.000 Seperti ini Lanjut ke soal D Anak-anak Tentukan titik potong grafik Jelaskan makna Dari titik potong tersebut Baik Ibu bahas Untuk soal D Ini kalau kita Berdasarkan grafik Anak-anak Menentukan titik potongnya Ini kita agak kesulitan Maka Kita gunakan Sistem persamaan Linear 2 variable Seperti di sebelah kanan Persamaan ke satu Y sama dengan 428.637 E Persamaan kedua Y sama dengan 18.775.000 Kita gunakan Metode Substitusi Anak-anak Persamaan dua Y sama dengan 18.775.000 Untuk Y-nya Variable Y Kita substitusi Dengan persamaan ke satu Ini Y-nya sama dengan 428.637 E Jadi 428.637 E Sama dengan 18.775.000 X sama dengan 18.775.000 Per 428.637 Nilai X sama dengan 43.8 Ini sudah Pembulatan Jadi Titik potongnya Adalah 43 X-nya 43.8 Ini Ibu titik koma Berarti Y-nya 18.775.000 Ibu Ibu bahas di bawah Titik potong grafik 43.8 18.775.000 Yang berarti Bahwa pada Bulan Ke 43.8 Biaya listrik Sama dengan Biaya Penggunaan Panel Surya Baik Lanjut Kepertanyaan E Kapan perusahaan listrik Menjadi pilihan terbaik? Perusahaan listrik Menjadi pilihan terbaik sebelum bulan ke 43.8 Ini Disini 43.8 Sebelumnya Biayanya ini Anak-anak Kalau disini Disini Posisi Titik-titik Disini Sebelum Titik potong ini Lebih Murah Dari Penggunaan Panel Surya Anak-anak Karena Biayanya di bawah 18.775.000 Kepertanyaan F Anak-anak Kapan perusahaan listrik Berhenti menjadi pilihan terbaik? Kalau kita cermati pada grafik Setelah Bulan ke 43.8 Biayanya ini Anak-anak Ini sudah Melebihi 18.775.000 Sehingga Ini sudah Bukan pilihan terbaik Jawabannya Perusahaan listrik Berhenti menjadi pilihan terbaik Ketika lebih dari 43.8 Bulan Kepertanyaan Kapan perusahaan Panel Surya Menjadi pilihan terbaik? Ini untuk Panel Surya Pilihan terbaiknya Ini anak-anak Setelah 43.8 Ini berarti Lebih dari 43.8 Bulan Dan kurang dari 120 bulan Anak-anak Karena Kalau lebih dari 120 bulan ini Karena Jangka waktu Panel Suryanya Hanya sampai 120 bulan Anak-anak 10 tahun Jawabannya Perusahaan Panel Surya Menjadi pilihan terbaik Ketika Ini nilai X-nya Di sini Atau Jangka waktunya 43.8 Kurang dari X Dan X Ini kurang dari 120 bulan Kepertanyaan H Jika suatu hari Kalian membeli rumah Apakah kalian berpikir Akan menggunakan Panel Surya? Berikan alasanmu Ya Saya akan memilih Menggunakan Panel Surya Karena Untuk jangka waktu 10 tahun Biaya listrik Per bulan Lebih rendah Jika dibandingkan Menggunakan listrik Dari perusahaan listrik Yaitu Sekitar 156.458 rupiah Kalau 18 juta Ini 18 juta Ini 775.000 Ini Ini Kita bagi Untuk jangka waktu 120 bulan Ini 12 10 tahun Anak-anak Maka Per bulannya Biayanya ini Jatuhnya 156.458 Anak-anak 458 rupiah Jadi Lebih mahal Lebih murah Dibanding Kalau kita Menggunakan Listrik perusahaan Karena tadi 400.000 Lebih Maka Ibu Memilih Alternatif Japan Menggunakan Panel Surya Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak Sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Surya